Intro Hey guys, di video origin minggu ini, kita masih akan membahas superhero lokal lagi. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, setiap hari Sabtu kita biasanya akan membahas berbagai asal-usul superhero favorit kalian. So, pastikan kalian untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Masih dari jagoannya bumi langit, kali ini dari sini penasaran dengan sosok Aquanus. Kita sangat penasaran, apa bedanya Aquanus ini dengan Aquaman? Kalau kita dengar sekilas, namanya hampir mirip, dan daerah kekuasannya juga di air. Untuk mengetahui lebih spesifik, langsung saja kita bahas asal-usul dari Aquanus, si pengusaha lautan Indonesia. Karakter Aquanus diciptakan pertama kali oleh Widodo Nur Selamat, dan muncul pertama kali di komik Aquanus di planet Phoebe yang dirilis pada tahun 1968. Nama Aquanus ini berasal dari kata aqua yang berarti air, dan juga danus. Danus adalah nama asli dari sang jagoan ini. Aquanus yang berasal dari planet Ziba ini, mampu hidup di darat dan juga di air. Dengan kemampuan itu, sehingga ia memiliki kemampuan seperti mampu bernapas di dalam air, dan juga ia merupakan perenang yang sangat hebat. Bagaimana kisah Aquanus ini bisa menjadi superhero? Awalnya, dikisahkan kalau Aquanus ini berasal dari sebuah planet bernama Ziba. Suatu ketika, ada bangsa burbur yang menyerang bangsa Ziba, dan membuat bangsa Ziba ini tersudut. Sehingga sang raja Sphinx saat itu memiliki anak yang masih bayi, dan ia sangat mengkhawatirkan anaknya itu. Ingin anaknya selamat lebih dahulu, sang raja kemudian mengirimkan anaknya lewat roket luar angkasa, dan dikirimkan ke bumi. Kemudian roket itu jatuh di laut lepas, dan ditemukan oleh satu keluarga pemburu Paus. Akhirnya, anak ini diberi nama Danus, dan ia tumbuh besar bersama keluarga nelayan ini. Sebagai bangsa Ziba, tentu Danus ini bisa bernampas di dalam air. Nah, pada suatu ketika, Danus ini bertemu dengan orang yang mengaku dari planet Ziba juga. Ada suatu ketika terjadi insiden, Danus ini diserang oleh gurita raksasa, kemudian ditolong oleh orang tersebut. Tapi sayangnya, orang asing ini kemudian ditembak oleh para nelayan. Sebelum tewas, orang asing itu memberikan Danus ini sebuah sabuk sakti, dan Danus menggunakan sabuk ini untuk memelak kebenaran hingga saat ini. Beranjak dewasa, dengan menggunakan sabuk saktinya itu, Danus ingin mencari kedua orang tuanya yang berada di planet Ziba. Berhasil ke planet asalnya, ternyata planet itu sudah jauh sekali berbeda, dan dikuasa oleh bangsa burbur. Singkat cerita, Danus ini berhasil bertemu dengan Ratu Zerami, yang merupakan saudaranya yang satu keturunan dengan sang ayah. Mengetahui bagaimana hancurnya planet Ziba itu, akhirnya Danus ini membantu mengalahkan bangsa burbur. Setelah berhasil, Aquanus ini kemudian kembali ke bumi, dan ia mempunyai markas rahasia yang sangat canggih. Markas inilah yang menjadi tempat berkumpul para Patriot, seperti Bundala, Godam, dan juga yang lainnya. Faktanya, Aquanus ini juga memiliki kapal selam yang sangat canggih dan juga keren. Dengan fakta itu, kita jadi penasaran bagaimana nantinya bumi lagi akan menghadirkan visual itu. Sejak Aquanus ini eksis di bumi, akhirnya mereka bergabung dalam kelompok jagoan yang bernama Patriot. Kelompok Patriot ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Seri Asi. Setelah cerita komiknya berjalan sejak 1968 hingga sekarang, cerita komik Aquanus ini sudah beberapa kali mengalami perhombakan. Tahun 2008, Aquanus ini hadir dalam komik yang berjudul Benua Ketujuh. Komik yang ditulis oleh Bernie Julianto bersama teman-temannya ini, mengalami banyak perubahan cerita. Yang paling menonjol, kostum Aquanus ini mengalami perubahan yang cukup menarik. Ada beberapa perbedaan cerita asal-usul Aquanus di komik ini. Salah satunya, kalau di versi lama Aquanus ini datang ke bumi sendirian. Tapi dalam komik ini, ia datang bersama dengan ras planetnya yang bernama Ras Arhumun. Dalam komik ini, Aquanus menjadi penguasa alam bawah laut yang bernama Humunasim. Kalau di barat namanya Atlantis, nah kalau di Indonesia, tentu saja namanya Humunasim guys. Untuk musuh, musuh utama Aquanus beserta rasnya ini juga musuh yang berasal dari planet Ziba yang bernama Ras Bangsa Rakyana. Lalu ada lagi musuh bumi Aquanus yang bernama Perampok Merah. Mereka ini sangat menginginkan teknologi canggih Aquanus yang bernama Batu Generator. Setelah beberapa perubahan di komik Benua Ketujuh, ternyata di tahun 2019, Aquanus yang sudah dibawa naungan bumi langit ini kembali mengubah cerita Aquanus yang disesuaikan dengan keadaan modern seperti saat ini. Banyak juga perubahan mencolok yang dilakukan oleh bumi langit. Di sini nama asli Aquanus bertambah menjadi Danus Junior. Mungkin saja ini semacam rekarnasi dari Aquanus. Di dalam komik ini, diceritakan kalau Danus Junior ini bukanlah alien seperti cerita sebelumnya. Danus Junior adalah anak dari pengusaha sukses. Danus mewarisi perusahaan besar bernama Danus Corp. Proses ia menjadi seorang Aquanus, ini terjadi ketika Danus Junior sedang melakukan uji coba prototipe terhadap kendaraan super canggih miliknya. Sayangnya, dalam masa percobaan ini terjadi kecelakaan yang membahayakan nyawa Danus. Nah dalam isiden itu, untunglah Danus ini bertemu dengan seorang kastria laut yang bernama Timichi. Setelah sembuh dari isiden itu, Danus mendapatkan hadiah dari Timichi, yaitu sabuk misterius yang bernama Aquanus Belt. Dengan sabuk ini, akhirnya Danus berubah menjadi sosok yang sangat kuat dan menguasai lautan, dan ia menamai dirinya Aquanus. Untuk kekuatan, Aquanus memiliki kekuatan di atas manusia biasa, seperti bisa bernapas dalam air, perenang ulung, dan juga sabuk canggih yang bisa memancarkan sinar penghancur, yang disebut dengan sinar pelangi. Nah kurang lebih seperti itulah asal-usul karakter Aquanus ini guys. Belum banyak yang bisa kita gali terkait informasi karakter ini, karena memang sumber informasi dari hero Indonesia, tidak sebanyak hero-hero barat. Dengan adanya kabar kalau proyek Aquanus ini akan segera dikerjakan, otomatis membuat kita penasaran serta menantikan cerita film ini. Karakter Aquanus nantinya akan diperankan oleh Nikola Saputra, sang aktor senior yang sangat menjanjikan. Pertama kali mendengar Aquanus akan difilmkan, jujur saja Delo Xcreen langsung memikirkan, apakah mereka mampu menghadirkan visual lima persona, khas penguasa lautan. Bumi Langit benar-benar harus memikirkan hal ini guys, apalagi di Hollywood ini sudah ada film Aquaman. Sudah jelas nantinya film Aquanus ini akan dibandingkan dengan film berbiaya mahal milik DC itu. Dan juga harapan kita semoga mereka tidak terlalu memelintir ceritanya, yang lebih banyak di darat saja. Poin penting dari film Aquanus ini, tentu saja menonjolkan bagaimana kehidupan bawah laut. Terlepas dari semua itu, jelas kita sangat mengharapkan bahwa filmnya akan keren, dan tidak kalah dengan film-film barat. Dan juga semoga biaya produksi bukanlah menjadi alasan utama dari film ini nantinya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Buat teman-teman yang menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui bila ada live screen, mengupload video setiap arinya. Thank you guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!